Buat kalian yang baru pemula, mau peeling wajah, kalian tuh gak harus bingung karena dia udah ada step-stepnya. Ini step 1, 2. Hi, welcome back to my youtube channel, Mawar Anglisa. Halo, apa kabar? Semoga kabar kalian baik ya. Di video kali ini, aku bakalan review skincare yang the best banget karena aku pernah beli sebelumnya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tahu video berita terbaru dari aku. Dan buat kalian yang udah datang, perkenalkan nama aku Mawar Anglisa. Di channel ini aku membahas mengenai review and health. So, stay tune terus. Oke, kali ini aku udah ada paketnya. Nih, kalian bisa tebak gak sih ini aku mau review apa? Satu produk yang aku cinta banget. Karena dia tuh meng-claim 100% uang kembali jika kita tidak cocok. Oke, kita buka aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya? Gak udah pake alat juga ya. Iya, udah juga ya. Oke, gak udah nguntin rumahnya. Ow, sampai digigitin paketnya. Tadah, ini dia produknya. Produk dari L Formula. Aku suka deh. Mereka packingnya rapi banget. Dan juga aman banget. Nih, jadi waktu itu aku pernah bahas di video sebelumnya. Aku review L Formula Peeling Solution. Dan itu tuh aku pake sampe abis ya guys. Dan efeknya tuh good banget sih. Tapi memang harganya tuh lada-lada sedikit mahal ya. Waktu itu aku beli Rp131 ya kan. Nah, ini dia ada mini saiznya. Jadi, dari segi packagingnya tuh kayak gini nih. 3 Step Milk Peeling Solution Kit. Nah, ada AHBAHPAA. Ada BSASM. Dan ada Salmon DNA-nya. Oke, kita buka aja ya. Nih ada X-Fairnya di belakang. Terus juga ini udah BPOM pastinya. Nah, seperti inilah penampakannya. Tadah. Nah, ini dia. Ini si Peeling Solution-nya. Ini si Peeling-nya. Dan ini ada Suiting Serum. Ini dipake seudah ekspoliasinya. Dan ini juga ada si cream. Suiting Cream. Ada Salmon DNA-nya. Jadi, buat kalian yang baru pemula. Mau peeling wajah. Kalian tuh gak harus bingung. Karena dia udah ada step-stepnya. Ini step 1, 2, dan 3. Ini ya alasan kenapa aku membeli produk ini lagi. Karena, ya Allah guys. Ini ya aku jerawatan. Jerawatan di dahi. Banyak banget. Tuh, ini bekas-bekasnya juga. Ini nih. Jerawatnya udah lama banget. Dan aku pengen ceritanya menghilangkan jerawat-jerawat bekas ini. Dan juga ini masih ada yang aktif-aktifnya ya. Oke, aku mau bersihin dulu muka. Aku gak ada sahabat pengen cobain. Oke. Nah, guys. Jadi, ini kondisi muka aku. Lagi banyak banget yang breakout. Nih, ya. Ini. Ini juga jerawat-jerawat sakit yang memang apa ya, sedikit mengganggu juga aktifitas aku. Karena dia tuh kayak gatel. Bahkan yang disini tuh pernah jadi sakit banget ke kepala. Dan hari ini aku mau eksfoliasi. Nih, jadi yang pertama itu pake si eksfoliasi ini. Disini ada petunjuk pemakaiannya ya. Bentar. Nah, disini ada petunjuk pemakaiannya. Ya, nanti kalian bisa baca aja. Dan juga Oh iya, just info. For your information, dia itu palingnya lebih rendah daripada kemarin. Kalau kemarin tuh 8%. Kalau ini 4%. Jadi, setengah dari yang kemarin. So, buat kalian yang baru pemula, ini tuh bagus banget. Buat yang baru pemula, baru pake peeling gitu. Kalau misalkan yang itu tuh kayak yang biasa udah pake peeling, baru bisa pake peeling itu. Oke, tuh. Ini juga kalau segi warna, dia tuh lebih ke coklat ya. Kalau yang ini. Dan lebih cair juga. Kalau yang kemarin, di video sebelumnya, itu tuh jauh lebih kental. Dan juga warnanya merah. Merah marun. Oke. kita coba ya. Nah, seperti di video-video kemarin, di video sebelumnya, pake peeling ini tuh cuman didiemin 60 detik. So, ini gak bener-bener ya. Katain dulu, gue dulu aja. Yang ini, harumnya tuh lebih, apa ya, lebih calming gitu loh. Jadi, apa ya, lebih, lebih wanginya tuh gak menyengat dan mengganggu. Tapi ini rasanya ini cekat-cekat sekali. karena aku banyak banget jerawat ya. Tapi, aku saranin ini buat kalian yang jerawatnya merah banget. Mateng, yang mateng-mateng. Kayak ada, apa sih, gitunya ya, putihannya gitu. Pustula gitu. Jerawat pustula. Kalian jangan pake ya. Karena ini tuh, lumayan sensitif juga ke kulit yang masih radang gitu. Nah, ini dia. Setelah aku bilas, lebih cerah lah ya, daripada yang tadi. Aku mau lanjutin ke step yang kedua, yaitu pake shooting serum. Sebenernya, ini seudah pake feeling tuh bagusnya pake apa? Pake toner. Tapi, karena aku gak ada tonernya, yaudah aku pake feeling serumnya aja. Nah, jadi dia tuh tadi tuh udah ngeberitin pori-pori kita. Jadi, exfoliasi tuh, kalo kalian belum tau, itu tuh kayak, nge-scrub muka. Cuman, ini bentuknya itu, kemikal gitu. Gak fisikal. Kalo kemikal tuh, kayak kita tuh gak harus menggosokkan scrubnya ke muka. Tapi, ini tuh pake serum gitu. Nah, sekarang, udah dibuka pori-porinya, kita pake Advanced for Carrying and Skin Soothing Serum. Jadi, dia itu yang ngecilin pori-pori kita lagi. Serumnya enak banget sih, menurut aku. Gak lengket ya. Dan, dia tuh kayak water-based gitu. Tapi, tetep, apa ya, tetep dewy gitu. Teksturnya tuh. Gak yang cair banget. yang BSA-SM, yang Salmon DNA, dia itu sama, gunanya tadi, buat melembabkan, dan juga, mengunci kelembaban muka kita, setelah pake, peling gitu. Tinggal dipakein si pelembabnya. Ini bagusnya, kalian, pakenya di, malam hari aja ya. Misalnya, di Solet Isha, gitu, bisa. Jadi, memang, si produknya itu, sekalian, skincare malam aja, gitu kan. Itulah, review, 3 step, paling solution, Niel Formula. Dan, aku mau ucapin, makasih, buat kalian yang masih nonton, sampai akhir videonya. Doain aku, semoga, aku cepet, seribu lebih subscriber. Jadi, aku bisa ngasih giveaway ke kalian. So, itulah reviewnya. Semoga, videonya bermanfaat. Dan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga, buat kalian yang masih pengen nanya, atau pengen sharing juga, mengenai, produk ini, kalian bisa komen di bawah. Atau, juga, kalian pengen lebih dekat sama aku, kalian bisa follow Instagram aku, at Mawar Agnesa. Kita berteman, dan, kalian DM aku pasti follow back. Oke, dadah. See you next video. Bye bye.